Good morning, jadi hari ini adalah hari terakhir kita di Amsterdam And kemarin-kemarin jujur aku nggak vlog atau nggak ngerekam Karena memang hujannya cukup gede, jadi buat ngeluarin kamera agak-agak ngeri ya Today we're checking out and kita mau terbang ke Milan Mau nyetir ke Lecomo I never been to Lecomo untuk nginep, tapi cuman pernah lewat aja And I think it's beautiful, ya penasaran aja pengen nginep di sana Like two nights, terus abis itu maybe we're going to drive around again And see kota-kota apa sih yang kita sambil lewat, terus lucu, terus worth visiting We're just going to stay di sana kalo ternyata kotanya seru gitu Now I'm getting ready karena sebentar lagi kita mau ke airport Pretty sad that I'll be leaving Amsterdam Karena I really love the city Cuman mungkin kemarin-kemarin ini kita kurang beruntung karena ya hujan terus aja But me personally, I don't mind the rain Cuman dia rambutnya jadi kayak anjing kecebur got gitu loh But today I'm just going to go super casual And pake turtleneck aja, pake jacket super tebel So I'm cozy di dalam pesawat I'm going to wear a huge hat just to cover my face Sekarang males, dan-dan Aku lagi sendiri di kamar karena Richard lagi meeting di bawah Kita semua udah beres packing I mean, Richard udah beres packing karena aku yang packing-in Ceritain sayang, apa yang terjadi? Jadi kita mau keluar hotel, tapi jalannya ditutup sama polisi Mendadak? Kita disuruh find a taxi in another hotel Lihat tuh hujan gini-gini Hujannya ga nyantai loh, ini agak badai Kalau kita lihat di sini Tuh Hujannya sampai begitu, gimana caranya? Kita suruh bawa koper dan hotel lain untuk nyari taksi Namanya juga drama perjalanan Oke, jadi akhirnya kita dapet taksi untuk nganterin ke perjalanan Walaupun harus gotong-gotong dikit Tapi yaudahlah dibantuin juga sama orang hotelnya And... Ntar lagi kita akan check-in Terus langsung terbang ke Jalan Aku kerasa aku udah naik 15 kg Aku juga pasti lah minimal Tadi aku makan sarapan banyak banget Makan apa kamu? Kok aku mau diajak? Tadi meeting-nya kan di tempat itu sarapan Hmm... Okay When I fall asleep Yeah I need you With me by my side It's all I know now I need you With me by my side 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 Kita mau kemana Sel? Mau ke Alapergola Mau ke Alapergola Mau makan karena... Seharian kita belum makan Ini? Ya Alapergola Kita sekarang sudah di... Komo Di chat Ya? Miss Kuzi Miss Kuzi Si Do you have the wifi? Si Alora Ehm... Jadi kita udah di... Komo Dan karena tadi Nungguin rental mobilnya super duper lama Kira-kira kayak... Dua jam Tadi dua jam ya Kita cuma buat nungguin mobil doang Terus abis itu Jadi kita sampai di komonya udah agak malem Kebanyakan ada yang udah tutup Terus abis itu jadi Kita sekarang kelaperan Dan mereka Dengan Baiknya Memberikan kita kesempatan untuk makan Hanya 30 menit saja Kemudian kita langsung harus cabut Apa yang kamu mengurangkan? Yang terbaik 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 Dia bingung kita makannya banyak banget Jadi ternyata kita salah perkiraan Restoran ini justru malah bukanya itu jam 7.30 Cuman sampai jam 9 malem aja Abis itu Dia tutup Besok juga dia tutup Cuman Begitu restoran ini buka Udah lumayan banyak orang yang malah Langsung siap mau makan malam Iya gak sayang? Iya Bingung gak ngomong sama dia? Enggak Dia kayaknya agak bingung deh Kita pesannya banyak Enggak Dia justru minta Dia nanya ini mama Setengah-setengah Setengah-setengah Ya bisa cobain semuanya Gimana? Setengah-setengah Setengah-setengah Bisa cobain semuanya kan sayang? Iya Selamat pagi Selamat pagi Baru bangun tidur Dalamnya masih pake pajamas Dan langsung pake coat Karena It's quite cold today And This is Our Bedroom view Jadi harus jalan dikit Ini masih pagi Jadi masih agak berkabut But it's super pretty Ada bebeknya Wait Let me Jump Tuh So beautiful Uh Mereka mendengar aku Come 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 to mama This is our villa So cute So cute So pretty Itu kamar kita Right there Terus jadi bisa duduk-duduk di depan situ Ada tempat duduk dan ngobrol-ngobrol Just such a pretty And View-nya Too pretty Too pretty for words So this whole Villa Cuman kita berdua Too big But We'll love it And it's cute Terus abis itu Oh iya kita juga ada satu Yang ngurusin makanan-makanan kita Tinggal bareng Di sini ada bapaknya Lagi sibuk Bisa breakfast di sini juga Tapi i think Masih terlalu berembun Jadi agak basah And we have this little garden Karena ini winter Jadinya gak banyak bunga-bunga Tumbuh Banyaknya Pada Dead But then Can you imagine Kalau lagi musim spring And then all the colors will come out Okay Time for our breakfast Jadi semuanya ini freshly made Langsung dibikinin sama Our own chef Di sini ada telor Bapak Bapak Jams I got fruit salad And Few teas Oh i'm hungry So hungry Buongiorno Hari ini kita mau jalan-jalan Around Coppola And We want to go to Bellagio as well Tapi Before we leave I'm going to do like A little Room tour dulu But Excuse us Karena Kita bawa barang Banyak banget And It's a little bit messy So Kalau kalian tidak terganggu Akan Tempat yang terlalu berantakan Keep on watching When we first entered the room Ini kamarnya seperti ini With high ceiling But the view is amazing Made a little shoe corner Gua taruh-taruh sepatu And Ada Day bed Ini Satu Plastik isinya Snack Semua And then That's Richard's Little corner Dengan barang-barangnya dia We have Like A chest here Tapi di dalamnya kosong Tas untuk obat-obatan aku And A little hand carry Oper kita banyak And That cute little Frenchy Ini buat Peralatan sebelah tempat tidur aku sih Kayak Hand creams And Ada watch Ada obat aku juga This is So good Terutama untuk ke Daerah-daerah yang Agak dingin Jadi kuku-kuku Tangan semuanya kering Ini kita Just Put our Baju dingin Biar Bisa keliatan Topi Kemudian Our laundry My little bag here Terus ini baju tidur Terus ini baju tidur Karena kita pake Baju tidur yang sama 2 kali Supaya ga perlu bawa Banyak banget And Ini bajunya Richard I set it up for him Ini biasa deh Richard udah Diberesin Tapi dia Tidur-tidur lagi Jadi lecek Kesel Let me do like A little OOTD Boots Skirt Hat Di sini ga terlalu Sedingin Waktu di Amsterdam So This is the view Super Super Pretty Dan langsung keluar dari Our Bedroom Langsung kayak gini Viewnya And that's the cute View Of The lake Cantik Cantik banget And it's a beautiful day I cannot wait Untuk jalan-jalan Around Komo Cause this is my first time Biasanya kita cuman lewatin Komo aja Tapi ga pernah Actually Stay And nginep I'm very excited Ikutin terus kita Jalan-jalan And makan Hopefully Sorah ini cepet balik Ehm Jadi kita sudah di Where are we? Harry's bar And Kita about to board the boat Cuman Bye Benedict Bye, look at How cute Benedict What's your papa? Papa is paying the bills That's right That's right Oke, jadi kita mau Makan dulu Sebelum kita naik boatnya Karena takut lapar Takut masuk angin Kalo Kelamaan di boat nanti How's your food My love Very good How's it? Uh And I'm having another pasta as well Nah Bon appetit Jadi aku pesen Pumpkin ravioli And then what's yours? Penny With tomato sauce Delicioso Hmm And Ini view-nya Nge-vlog terus ya ibu pos Hei That's our little restaurant That we just ate All'alessio Buongiorno 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 Ciao, Alessio Buongiorno Buongiorno selamat menikmati ke Belajian dan kembali oke bagus Ciao, sayang Ciao, sayang Amor Amor Pomo pertama kita di Pomo Iya ga sih? Sebenarnya udah kedua kali tapi ga pernah nginep stand-nya lumayan ada tampang ya kalau ga, vlognya jadi ga enak Jadi, yang berwarna hidup tapi yang berwarna kedua jadi namanya apa? Wiladeste Kepala sahaja mereka datang di sini untuk membuat yang penting di sini dan kalau kalian lihat kaki atas di nembang mereka adalah pria Wiladeste dan mereka datang dari Medio Evil jadi maksudnya 1,000 tahun ini? ya, kastel di sana ada kastel di belakang oh ya, aku nampaknya dan yang ini di depan? itu adalah swimming pool seperti air di air benar? dimana? oh, dimana? jadi itu hotel yang sangat berharga? ya, yang paling berharga yang paling berharga yang paling berharga di dunia? 500 euro night up to 4,000 euro night oh, oke, oke ada legend tentang kastel ini yang bilang orang-orang yang ada di bawah kastel di bawah kastel kita akan beruntung untuk seluruh hidup jika kalian lihat di bawah kastel di bawah kastel di bawah kastel ada air di 300 meter jadi sekarang kita bisa lihat cantik banget tadi kita habis ngelewatin kastel katanya kalo anak-anak di bawah kastel di bawah kastel akan good luck ya kayaknya akan mendapatkan rezeki yang luar biasa jadi selama-selama selama-selama kata kuncinya jadi kita lakukan itu dan itu juga kastelnya dibangun dari zaman Roman Empire jadi itu waktu medieval ini menurut lama 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 Bapak sedang disana, sedang meneduh. You know mountain apa sayang? Depatku di Italian Alps. The Italian Alps right here. Bapak sedang. Sampai makan, makan, makan Quattro formaggi Sangat bagus, yang terbaik, rekomendasi saya untuk kamu, mana? Senyore, tolong siapa bahan? Makan dong Makanlah, kelapa Hmm Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!